Perampasan motor yang dilakukan seorang debt collector di Jalan Arteri Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Senin 6 September 2021, viral di media sosial. Awalnya korban berinisial RSC yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online, tiba-tiba diberhentikan oleh dua orang debt collector saat mengantarkan paket dengan tujuan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Debt collector berinisial MN merampas motor dengan dalih korban menunggak cicilan dan langsung membawa kabur motor tersebut hingga korban terseret di jalan beberapa meter. Kapolose Kebonjeruk, Kompol Robinson, Manurung mengonfirmasi kejadian perampasan motor yang dilakukan oleh debt collector tersebut. Menurutnya warga langsung menghentikan MN yang merampas motor dan langsung menghakiminya di lokasi. Kemudian kanit reskrim Polse Kebonjeruk, AKP Pradipta menjelaskan kronologinya. Saat itu korban berinisial RSC sedang melintasi Jalan Raya Arteri Kelapa II arah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian RSC tiba-tiba diberhentikan oleh dua orang pelaku yang mengaku dari leasing untuk menarik kendaraannya lantaran menunggak cicilan. Kedua penagih utang itu meminta korban untuk ikut ke kantor leasing di kawasan Kedoya, namun korban meminta untuk diantarkan terlebih dahulu ke lokasi paket yang harus ia antarkan. Selanjutnya pelaku berinisial ADI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang DPO, mengambil alih sepeda motor korban dan meminta korban duduk di belakang atau di bonceng. Korban kemudian bersama-sama dengan pelaku mengantarkan barang ke daerah Pondok Indah dan daerah Tawakal, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sedangkan pelaku MN mengikuti mereka dari belakang. Namun di tengah perjalanan, pelaku menyuruh korban untuk turun dan membeli matrai di sebuah minimarket. Setelah korban masuk ke minimarket, kedua pelaku kabur. Kanit RSC Polsek Kebon Jeruk AKP Pradipta menunturkan saat korban mengetahui sepeda motornya dibawa kabur, korban langsung mengejar dan berteriak maling dan spontan menarik perhatian masyarakat yang saat itu sedang melintas dan dibantu warga, berhasil mengamankan pelaku MN. Sementara pelaku berinisial ADI berhasil melarikan diri. Kemudian polisi mendatangi TKP dan mengamankan pelaku MN, lalu dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut. Aksi perampasan motor itu viral di media sosial yang diunggah akun Instagram at Gunabdila. Dalam video berdurasi 60 detik tersebut, memperlihatkan aksi rebut paksa motor yang menegangkan, karena korban berusaha berpegangan di jog hingga terseret beberapa meter. Sambil meneriaki penagi hutang tersebut maling, warga yang berada di lokasi bergegas membantu korban dan mencoba memberhentikan sepeda motor yang telah dibawa kabur. Setelah tertangkap, pelaku MN dihajar masa dan diamankan di Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat.